Saudara dan saudari seluruh umat beriman dimanapun Anda berada Secara garis besar karya pelayanan Yesus itu terbagi dalam empat pencuru besar Tiga diantaranya disebutkan pada kesempatan sore hari ini Yaitu Korazim, Bethsaida, dan Kapernaum Tiga wilayah ini adalah menjadi katakanlah banyak dikunjungi oleh Yesus Ketika dia mewartakan kabar keselamatan kepada banyak orang Di situ juga Yesus membuat begitu banyak mujizat Tetapi meskipun begitu banyak membuat mujizat Mereka tetap belum bisa menerima Yesus sebagai dia Kutusan Allah yang membawa keselamatan Maka Yesus berkata Celakalah engkau Korazim Celakalah engkau Bethsaida Dan kamu Kapernaum akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Sebuah pertanyaan Kenapa meskipun mereka melihat, menyaksikan, bahkan mengalami mujizat Tetapi mereka tidak sanggup untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat Jawabannya singkat Tentu kita sudah pada tahu Biasa, kebiasaan hidup kita Menunda-nunda Kalau bisa nanti Kenapa harus Sekarang Mana yang benar Kalau bisa sekarang Kenapa harus nanti Atau Kalau bisa nanti Kenapa harus sekarang Secara ideal Kalau bisa sekarang Kenapa harus Nanti Tetapi ketiga kota yang disebut tadi Di baliknya Kalau bisa nanti Kenapa harus Sekarang Sekarang Meskipun melihat, menyaksikan, dan mengalami mujizat Mereka tetap menunda untuk bertobat Kenapa? Karena bagi mereka Bisa ditunda pertobatan itu nanti Masih ada sesuatu lagi Yang mereka tunggu Mereka masih menunggu Sang Mesias yang mereka harapkan Sesuai dengan pola pikir mereka Padahal Sudah nyata Hadir di hadapan mereka Sudah mereka saksikan Mujizat-mujizatnya Sudah mereka rasakan Bagaimana mujizat Ada dalam diri mereka Tetapi tetap Mereka tidak Mau bertobat Dan menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat Inilah Saudara Dan saudari Maka Panteslah Kalau Yesus berkata Celakalah engkau Wahai kurasim Celakalah engkau Bet Saida Dan kabir naum Kamu akan diturunkan Kesampir ke dunia Orang mati Karena engkau terus menunda Seharusnya Mujizat membuat Kamu bertobat Tetapi kamu menunda Nanti Dan nanti Di hadapan Tuhan itu jelas Ketika kita menyaksikan Mujizat Ketika kita menerima Mujizat Dan mujizat Tanpa pertobatan Adalah sebuah kejahatan Adalah sebuah kejahatan Ini jelas Mujizat tanpa pertobatan Adalah kejahatan Di mata Tuhan Dan pertobatan itu Jangan menunda Pertobatan Harus Sekarang Saat ini Jangan menunda Bertobat Nanti Kenapa Pertobatan itu Ada di dunia Orang yang hidup Pertobatan Tidak pernah terjadi Di kuburan Atau di liang Kubur Maka selama Masih hidup Bertobatlah Jangan menunggu Nanti Karena Nanti Kita tidak akan tahu Jangan-jangan Nanti Kita sudah di liang Kubur Tidak sempat lagi Untuk bertobat Maka Mujizat Harus disertai Pertobatan Dan ini juga lah Yang digabarkan Dalam bacaan pertama Ketika Ahas Dalam Kesulitan Yang besar Ketika musuh Mengepung Dari segala penjuru Hanya satu syarat Yang diharapkan Oleh Tuhan Saat ini juga Jangan menunda Nanti Percayalah Dan bertobatlah Karena Tuhan lah Yang akan Mengalahkan musuh Tetapi Ketika masih Menunda Nanti Musuh Sudah semakin Dekat Kehancuran Diambang Pintu Para saudara Saudari Setiap saat Kita sudah Menerima Melihat Merasakan Menjijat Tuhan Dan jawaban kita Dituntuk Dari kita Saat ini Sekarang Amin